Mereka sama hebatnya, dunia mempesona dengan hasil kerja anak-anak. Anies Baswedan bakal calon presiden koalisi perubahan merespons manuver politik kandidat Capres lain yang mulai masif akhir-akhir ini. Anies mengklaim dirinya tak cemas dengan manuver politik tersebut, karena hingga kini dirinya masih sibuk menawarkan gagasan pada masyarakat Indonesia. Dirinya pun menyinggung gagasan pembangunan hingga pemerataan subsidi di seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, Anies pun mengklaim sibuk membahas ekonomi yang lebih inklusif. Menurutnya, ekonomi inklusif harus mampu menghadirkan keseteraan kesempatan untuk seluruh masyarakat, tak hanya bagi investor besar saja. Tak hanya itu, Anies menuturkan pembangunan negara membutuhkan gagasan yang mesti ditawarkan pada masyarakat. Koalisi perubahan pun nantinya bakal mengutarakan banyak gagasan demi membangun Indonesia ke depan. Dan siapa yang membangun? Semua anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Indonesia, yang dididik di tanah Indonesia, yang bersekolah di Indonesia. Tidak menggunakan tenaga dari luar, tenaga kita, mereka sama hebatnya, dunia mempesona dengan hasil kerja anak-anak Indonesia. Kita teruskan pesan ini ke depan. Bahwa momen kebangkitan, momen ulang tahun ini harus kita jaga sebagai momen untuk kita berdikari, untuk kita bertekad memperjuangkan perubahan yang dalam pesan dari Ketua Majelis Surau tadi. Bahwa perubahan yang kita lakukan adalah perubahan yang lengkap. Di mana ada hal yang diteruskan, ada hal yang dikoreksi, ada hal yang ditambahkan, dan ada hal yang belum berhasil yang harus dihentikan. Itu adalah perubahan yang komprehensif. Karena itu, kita menawarkan kepada Surakyat Indonesia.